Saudara sejumlah pengusaha, nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI di Aceh mengeluhkan gangguan layanan transaksi di ATM dan aplikasi mobile banking yang sempat terjadi pada pekan lalu. Salah satunya pengusaha SPBU di Aceh. Mereka hampir tidak bisa membayar pemesanan bahan bakar ke Pertamina karena tidak dapat bertransaksi menggunakan layanan perbankan BSI. Mereka terpaksa menarik uang secara manual kemudian disetor ke bank lain untuk dikirim ke Pertamina. Akibatnya proses transaksi lebih lama dan bahan bakar telat masuk ke SPBU. Kini sejumlah layanan perbankan BSI sudah bisa diakses namun pengusaha khawatir kejadian serupa bisa terulang. Kehugian nyata yang hari ini dialami oleh anggota Isma Namigas. Artinya ketika kerugian nyata itu dialami tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan kalau kemudian Isma Namigas sebagai lembaga akan mengambil langkah-langkah hukum yang itu dapat memastikan hak-hak bisa terjaga. Fungsi-fungsi pelayanan yang harusnya diberikan oleh BSI terhadap kita selaku nasabah itu terjamin, itu kan bagian dari perlindungan konsumen juga. Konsumen punya hak untuk itu, nah langkah konkretnya apa kita akan inventarisir. Tapi yang jelas tidak tertutup kemungkinan terhadap langkah hukum termasuk di dalamnya gugatan terhadap apa yang berlangsung.